Keinformasi lain saudara setelah buron seorang warga Meksiko yang terlibat dalam kasus penembakan warga Turki di Vila Bandung, Bali akhirnya ditangkap. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti senjata api yang diduga digunakan pelaku untuk menembak korban. WNA asal Meksiko yang masuk dalam daftar pencarian orang ini ditangkap polisi di terminal Nanjuk, Jawa Timur. Tersangka kini tengah menjalani pemeriksaan bersama dengan tiga tersangka lain yang telah ditangkap sebelumnya di Vila Kawasan Ungasan, Kuta Selatan. Sementara itu saudara, barang bukti senjata api yang diduga digunakan tersangka untuk menembak korban kini masih diselidiki di Lapfor, Polda, Bali. Tersangka yang telah dilakukan penangkapan tersebut sudah berada di Polres Bandung bersama tiga tersangka lainnya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Kemudian termasuk juga barang bukti senjata api yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menembak korban juga sudah ditebukan. Sebelumnya saudara, warga negara asing berkebangsaan Turki ditembak di sebuah vila di wilayah desa Tumbak Bayu, Badung, Bali pada 23 Januari lalu. Akibat insiden itu saudara, korban mengalami luka tembak dan menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara, Polda, Bali.